Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan berbagi informasi tentang burung walet dan 7 fakta unik, tapi sebelum lanjut silahkan tekan subscribe sebagai dukungan kepada kami agar channel edukasi, tips dan tutorial ini semakin berkembang serta selalu bermanfaat dan dapat memberikan ilmu pengetahuan bagi sobat youtube semua. Burung walet dan 7 fakta unik Burung walet, kolokalia fuchibhaga, adalah salah satu jenis burung yang memiliki keistimewaan di antara ribuan jenis burung lain yang hidup di muka bumi. 1. Burung walet hanya hidup di daerah Asia Tenggara Burung walet hanya hidup di Asia Tenggara, yaitu di Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Pilipna, Brunei, Kamboja, Laos, Timor Leste. Tidak ada di negara lain. Ini berkaitan dengan habitat burung walet yang hanya bisa berkembang biak di kawasan iklim tropis dengan curah hujan yang tinggi, di mana unsur kelembapan sangat dibutuhkan dalam perkembang biakan specis populasi burung walet ini. 2. Burung walet membikin sarang dengan air liurnya Burung walet membikin sarang dari air liur yang keluar dari tenggorokannya. Sarangnya terbuat murni dari air liur tidak menggunakan campuran bahan di luar tubuhnya. Burung walet memilih membikin sarang di langit-langit gua atau di pelafon sebuah gedung agar aman terhindar dari predator, misalnya tikus. Burung kecil berbulu coklat ini, panjang tubuh sekitar 9 cm dan bentangan lebar sayap sekitar 18 cm. Di tenggorokannya terdapat pabrik air liur yang disebut glandula. Glandula ini akan memproduksi liur, seliva, yang mulai aktif jika menjelang bertelur. Burung walet membikin sarang selama sekitar 8 minggu, merajut secara sabar hari demi hari. Liur yang keluar dari paru burung walet semula cair kental dan dalam waktu beberapa jam rajutan liur yang bentuknya mirip mihun itu akan mengering dan keras. Lambat laun rajutan liur itu akan menjadi sarang dengan bentuk seperti mangkok, tak lama kemudian walet akan bertelur 2 butir. 3. Sarang burung walet sangat berhasiat bagi kesehatan Sarang burung walet terbukti selama ratusan tahun yang lalu hingga sekarang selalu dikonsumsi untuk kesehatan tubuh manusia. Sejak kekaisaran China berabad-abad yang lalu, sarang walet dikenal sebagai makanan mahal dan berhasiat tinggi. Studi Chinese University Hong Kong menyebutkan sarang walet mengandung glikoprotein yang penting untuk kekebalan tubuh dan metabolisme. Juga untuk peremajan kulit, kecerdasan otak, stamina dan sebagai afrodisiak, pendongkrak gairah. Penelitian terbaru bahkan sarang walet berguna untuk pengobatan AIDS. Di daerah kendala dan sekitarnya, para TKW Hong Kong jika cuti mudik dibekali uang oleh majikannya untuk beli sarang walet. Lebih murah jika beli langsung ke petani walet. Kerjaan mereka, tiap pagi wajib menyajikan menu bubur sarang walet untuk balita, ibu hamil dan keluarga majikan yang sudah usia lanjut. 4. Harga sarang walet mahal Bulan Juli tahun 2021 ini harga sarang walet, mentah, sekitar 12 juta rupiah set 14 rupiah, kilogram. Menjelang tahun baru Imlek harga sarang walet bergerak lebih tinggi. Harga sarang walet diprediksi akan terus naik seiring dengan kebutuhan yang terus meningkat. Masyarakat China adalah konsumen utama sarang walet. Sebagian besar sarang walet Indonesia diekspor ke China. Indonesia adalah pemasok terbesar komoditas sarang walet ke China di susul Malaysia, Vietnam dan Thailand. Konsumen utama adalah masyarakat China. Selain orang China jarang yang mau makan liur burung kecil ini, di Indonesia hanya sebagian kecil China keturunan yang mengkonsumsinya, apalagi orang pribumi jarang yang mau makan. Padahal, Majelis Ulama Indonesia, MUI, sudah menerbitkan sertifikat halal, mungkin karena harganya mahal, atau gak percaya kalau sarang walet itu berhasil tinggi bagi kesehatan. 5. Jual-beli sarang yang unik Pada tingkat petani walet, sistem jual-beli yang berlangsung sangat unik. Pada jual-beli umumnya, misalnya untuk komoditas sawit, para petani akan datang ke pengepul atau ke pabrik untuk menjual barangnya, uang belum tentu cair meski telah disepakati harga. Penentu harga adalah pihak pembeli. Berbeda dalam jual-beli sarang walet, yaitu pembeli datang ke rumah petani walet. Bahkan satu petani walet bisa didatangi 3-5 pembeli, mereka berebut untuk mendapatkan sarang walet. Pembeli yang tak bawa uang cash atau menunjukkan bukti transfer, jangan harap bisa membawa pulang sarang walet. Ini artinya kebutuhan sarang walet sangat besar. Padahal gedung walet di Indonesia jumlahnya ribuan yang tersebar di seluruh pelosok Nusantara. Stok yang tersedia tetap belum sebanding dengan tingginya angka permintaan. Pada daerah pelosok, cara agar mendapatkan pasokan sarang walet secara rutin, para pengepul menerapkan sistem ijon. Petani walet akan dipenuhi kebutuhannya misalnya kredit motor, bayarnya dengan bar tersarang walet tiap panen. 6. Investasi hanya sekali. Dalam budidaya burung walet, investasi yang ditanam hanya sekali saja, yaitu di awal usaha dengan membangun sebuah gedung walet. Tidak ada tambahan biaya lain, selain hanya membayar pulsa listrik dan tenaga penjaga gedung tiap bulan. Berapa nilai investasinya? Di luar harga tanah, cukup senilai antara 100 juta rupiah set 200 juta rupiah saja. Anda sudah memiliki bangunan sarang burung walet? Ini saya sebut investasi paket hemat. Dulu, 10 tahun lalu, budidaya burung walet dimonopoli oleh orang kaya karena investasinya sangat tinggi antara 1M hingga 3M. Itu disebabkan fisik bangunan yang besar dan tinggi. Namun, mulai tahun 2010 image investasi walet dengan biaya tinggi akhirnya gugur. Masyarakat bawah pun sekarang ini bisa menikmati hasil penjualan panen sarang walet yang harganya mahal. Mereka mendirikan gedung kecil ukuran 4 meter x 6 meter tinggi 3 atau 4 lantai dengan konstruksi tiang kayu, lantai papan dan dinding batako. Tiap bulan bisa panen 1 set 2 kg sudah alhamdulillah. 7. Untuk pensiun, pasif income. Budidaya walet memang identik dengan kerja pensiun, modal hanya sekali. Yaitu hanya membuat gedung untuk tempat burung walet bersarang. Selanjutnya akan bisa menikmati hasil rupiah dari panen sarang walet. Tak perlu repot kasih makanan, walet akan mencari makanan di alam bebas. Jutaan serangga kecil yang beterbangan di areal persawahan, hutan, rawa-rawa yang luas. Terus juga ratusan hektare perkebunan sawit adalah makanan sehari-hari burung walet. Selama ini sudah ribuan petani walet yang telah merasakan nikmatnya pasif income ini. Tidak sedikit para pejabat yang sekarang ini tinggal ongkang-ongkang kaki karena tiap bulan sudah dapat jatah pensiun dari gedung waletnya. Jika Anda mau pensiun salah satu alternatif usaha yaitu dengan budidaya burung walet. Demikian video kita kali ini. Semoga video ini bisa menambah pengetahuan dan memberikan semangat para petani walet yang sudah terjun atau ragu-ragu memulai usaha budidaya walet. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.